dan menjemput kalian untuk ikut bersama-sama dengan Allah kita bisa bayangkan betapa Tuhan itu mencintai hidup manusia bahkan sampai dia meninggal pun sampai akhir hidupnya pun Tuhan mencintai hidup manusia dengan mempersiapkan segala sesuatu rumah abadi untuk kita semua maka kalau kita mengalami presiwa kematian disamping kita bersedih kita berdua tetapi disamping itu secara iman kita saya mengajak mari kita panjatkan syukur kenapa? karena Tuhan mencintai manusia karena Tuhan menyiapkan rumah yang begitu indah rumah yang begitu hebat tanpa ada rasa sakit, tanpa ada kekhawatiran apapun tanpa ada rasa cemas kita udah tinggal disana dengan kebahagiaan yang luar biasa dan biar Ibu Teresia Silvia ini punya tugas Tugas yang baru ketika pindah ke tempat disana punya tugas yang baru apa? Tugasnya adalah untuk mendoakan menemani keluarga Tugas di dunia sudah selesai Tuhan mengatakan kamu sudah selesai tugas di dunia Ayo ikut bersama saya Ayo tinggal bersama saya Ayo tinggal bersama saya Tugas yang baru Tugas yang baru adalah jiwa-jiwa orang yang meninggal itu tidak pergi kemana-mana tetapi tinggal di dalam hati keluarga Kita tahu kalau kita mengimani Tuhan Kita mengatakan Tuhan ada di dalam hati kita Bener? Saya mengimani Tuhan Saya yakin, saya percaya sama Tuhan Jadi kita yakin Tuhan ada di dalam diri kita masing-masing Karena kita mengimani Tuhan Maka ketika Tuhan ada di dalam diri kita masing-masing Jiwa-jiwa orang yang meninggal pun Tinggal bersama dengan Tuhan Maka juga tinggal di dalam hati keluarga Tinggal di dalam hati keluarga yang berduka Lalu mendampingi, mendoakan, menemani perjuangan hidupnya Dan tidak meninggalkan dan tidak melupakan Maka kita percaya orang-orang yang meninggal itu Adalah bukti cinta Allah Memang secara fisik kita sudah tidak bisa berjumpa dengan dia Secara fisik tidak ada lagi Tetapi secara jiwa, secara roh, secara spirit Dia hidup di tengah-tengah keluarga Dia tetap mendoakan keluarga Dia tetap hadir bersama dengan keluarga Menemani dan juga mendampingi setiap harinya Dan inilah jiwa-jiwa orang yang meninggal Inilah kacamata kita Sebagai orang beriman Ketika kita berhadapan dengan perisiwa kematian Memang kita sedih secara manusiawi Tapi mari kita memandang dengan kacamata iman kita Orang-orang yang sedang meninggal Bahkan Ibu Teresia Silvia ini Beralih hidup dengan punya rumah yang baru Rumah yang dibuatkan oleh Tuhan Dan kemudian juga dia punya tugas yang baru Saya bayangkan kita memandang sebuah perisiwa kematian Seringkali seperti sebuah rajutan Kita merajut Kalau Bapak Ibu lihat rajutannya Merajut, benang, segala macam itu Kadang-kadang kalau kita lihat dari sisi yang di bawah Itu gak jelaskan gambarnya apa Di balik itu ya Gambarnya apa sih ini Gak jelas Tapi kalau dari sisi yang merajut Di atas Itu jelas Gambar bunga Gambar hewan Gambar pemandangan Semuanya jelas itu Yang dirajut Tapi kalau dari sisi bawah itu gak jelas Sama seperti kematian Kematian kalau kita pandang dari sisi bawah Dari dunia ini kita memandang disini Itu gak jelas Tetapi Allah itu merajut hidup kita Dan ketika rajutan itu selesai Allah itu memutus benangnya Untuk ditempatkan Di tempat dimana Allah mau menempatkannya Maka hidup kita pun seperti itu Rajutan hidup kita Dan rajutan hidup Ibu Teresia Silvia saat ini sudah selesai Sudah diputus benangnya Sudah siap untuk dipasang Di tembok rumah Allah Ditempatkan dimana Allah menyiapkan tempat itu Dan rajutan hidup kita masing-masing belum selesai Kita tidak pernah tahu kapan selesai rajutan itu Dan maka Bapak Ibu Saudara-saudari Mari kita berdoa bersama Untuk kebahagiaan jiwa Ibu Teresia Silvia ini Semoga dia mengalami sungguh-sungguh kebahagiaan Semoga dia bisa menjadi pendoa Bagi keluarga yang berduka Keluarga yang ditinggalkan Selalu menemani perjuangan hidupnya Dan menjadi pendoa bagi kita semua Karena dia tinggal bersama dengan Tuhan Hidup bergantungan dengan Allah Dan dia punya tugas baru itu Mari Bapak Ibu Kita mengandang perisiwa duka ini Dengan kacamata iman kita Dan mari kita kuat di dalam Tuhan Semoga keluarga juga mengalami kekuatan di dalam Allah Dan bisa merasakan bahwa ini adalah bentuk cinta Allah Bukan kehancuran Bukan bentuk kebencian Allah kepada manusia Tetapi Allah sungguh-sungguh mencintai Dan juga memperhatikan hidup Setiap manusia Bahkan jiwa-jiwa manusia yang sudah meninggal Kita persembahkan dua-dua kita pada malam hari ini Kita santukan dua-dua kita Untuk saudari kita Ibu Teresia Silvia ini Semoga dia bisa masuk dalam kerajaan Bapak di surga Dan mengalami pembersihan dari segala nuda-dosa yang dibuatnya Selama hidup di dunia Kita santukan doa-doa kita pada malam hari ini Tuhan memberkati kita semua Amin Kita lanjutkan dengan doa Dikala suka maupun duka Kami percaya bersama dengan dikau Kami mampu untuk membuat hidup ini menjadi semakin bermakna Karena itu ya Tuhan sudi langkah mendengarkan doa-doa umatmu